Oke seperti ini ya guys ya wah oh diswipe kedepan wow wadidaw wow jadi empat-empatnya gimana kalau mencangkul apakah bisa wow mencangkul juga bisa ya oke langsung empat-empatnya wadidaw keren ya ini pak Halo guys selamat datang di channelnya Bang Buluk gimana kabar kalian semua nih mudah-mudahan pada sehat-sehat aja ini ya semuanya ya di video kali ini Bang Buluk ingin mencoba bermain game baru nih ya yaitu Tour of Neverland yang katanya itu gamenya mirip dengan Harvest Moon ya atau bisa dibilang mungkin orang-orang menyebutnya Harvest Moon online untuk jam untuk sekarang ini ya nah Bang Buluk itu sebenarnya penasaran dengan game ini guys bener-bener penasaran kepengen nyobain ya apakah game ini itu bisa membawa kita ke nostalgia game Harvest Moon ya meskipun gameplaynya pasti akan berbeda karena ini game mobile nah untuk size-nya sendiri itu sekitar setengah giga ya guys ya jadi kecil banget bisa buat kita main-main kalau nyantai ya oke kita langsung start ke gamenya aja ya jadi login verification file kita isi namanya bebong ya guys ya seperti biasa kita coba gendernya jadi cewek aja gitu ya karena ini game kayaknya emote-emote kita pakai emote-emote dong Wow jadi tampilannya seperti ini ya jadi kita bisa milih pakai topi ini burung ini topi ini terus ini kepala sapi ya kok kepalanya jadi seperti ini woy ini ada pilihan rambutnya Oke sebenarnya Bang belum suka yang bebek ini ya tapi kalau dari belakang jadi kayak petani ya Pak oke kita pakai yang yang ini aja mungkin ya guys ya untuk mukanya sendiri Oh jadi mukanya juga bisa di custom Oke Wow ini seperti Naruto ya Pak oke kita pakai yang ini aja ya terus untuk bajunya Wow ada baju ini baju-baju sapi ya baju-baju kebo Pak Oh udah begini aja ya guys ya Oke kita langsung bermain ke gamenya ya karena wabung belum juga penasaran ini gamenya seperti apakah karena udah bosen dengan game yang terlalu realistis ya guys jadi kita pemain yang yang agak-agak unyong gitu ya Pak ini loadingnya kenapa stak Pak Oke nah ini dia jadi Oh Wow Wow ini dia ya guys ada mailbox kita lihat Oke jadi ini dari kakek kita ya kita langsung head to the ice baseline nya oke nah ini dia jadi peper kebunan kita ya Hai perkebunan atau peternakan ya mungkin ya guys ya Bang belum juga otor di face Oke Oke belajar untuk eh bercocok tanam ini Pak yehe Hai hmm jadi ini jalan sendiri bisa jadi auto gitu kita belajar mungkin tutorialnya dulu ya Oke kita skip-skip aja guys jadi Bang Luke mau coba gameplaynya ya Pak yehe Oke ini tutorial ya Pak tutorialnya lama juga Pak oke 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 kita harus membersihkan Oke oke jadi kita seperti bertani di Harvest Moon gitu ya guys ya oke oke jadi ini jalan sendiri ya Pak Oh ini untuk untuk memanen Oke oke terus kita mencangkul Wow kita akan mencangkul ya guys ya Oke ini caranya untuk menanam bibitnya ya Pak yehe Oke Oke seperti ini ya guys ya Wah Oh di swipe ke depan Wow wadidaw Wow jadi empat-empatnya Pak yehe Gimana kalau mencangkul Apakah bisa ya Wow mencangkul juga bisa ya Oke langsung empat-empatnya wadidaw keren ya ini Pak yehehe Oh jadi menanam bibit pun juga bisa langsung empat Wow jadi ini lebih cepat ya lebih efektif gitu ya guys ya sebenarnya sama dengan Harvest Moon kalau di upgrade itu guys tapi ini eh gimana untuk jalannya Pak yehe Oh ini kita bisa mempercepat ya Oke tapi Bang blok nggak bisa jalan di sini guys jalannya gimana Pak oke oke ini mailboxnya jadi kita dapat hadiah-hadiah gitu ya guys ya kita eh kita claim-claim aja dulu nanti siapa kita tahu kita membutuhkan ini Oke untuk jalannya Oh jadi jalannya tidak bisa pakai WSD ya Bang blok di emulator ya guys ya mainnya Oke kita langsung sikat wadidaw Wow dapat-dapat ini ya guys ya ulat-ulat ya guys ya ulat dong Oke Oh jadi eh ini rumputnya juga masuk ke dalam tas guys jadi ini tampilan tas kita ya di sini juga ada ini mungkin kuda ya Pak yeheh ini kacamata dan Oke ini apaan Pak Oh jadi kita sepertinya akan membangun-bangun rumah juga ya Oke kita akan lanjut ke misinya ya jadi misinya di sini otomatis Oke jadi ini ngomongnya nggak bisa bisa dipercepat Pak Wow oke send Corp to the fresh market Oh jadi ini marketnya ya Oke Oh ini jadi cara menjual ya guys Oke Oke Oh seperti itu ya Oh jadinya koin ya Pak ya Oke jadinya poin Oh jadi dia pergi gitu kayak drone di laptop ya Pak yeh kita ngobrol-ngobrol lagi nih guys jadi apa yang dapat misi apa lagi gitu entertain customer ya Oke apakah ini bisa dijual bisa dijual juga ya rumput apakah bisa dijual kita jual semuanya aja Oke rumput kita deliver Oh jadi ada batasannya sepertinya untuk setiap kali deliver Oke terus ini plant carrot Oh jadi kita harus memanen dulu yeh kita panen dulu nih Oh jadi dia membutuhkan energi ya untuk memanen dan juga berkebun yeh Oke Oh jadi ada level juga di sini Wow ini kita dapat kepala ya Oh ini daily login kah Oke ini level up Oke kita akan jalan lagi disini kita panen semuanya dulu ya kita panen semuanya dulu guys Oh jadi jalan harus pas nih biar dapat empat nih begini ya Pak yeh Oke kita dapat kita harvest dulu semuanya nih guys kita harvest baru kita cangkul Oh jadi disini ya energinya itu ada 124 Oke jarang menanamnya seperti ini Oh simpel sekali ya guys ya ini simpel tapi nurbang blok lumayan seru sih untuk ngisi waktu luang ya Oke ini empat-empatnya langsung terus kita akan menanam wortel atau carrot ya Nah ini dia jadi seperti misinya ini ya side mission nya selesai kita lapor kita dapat apa nih yeh Oh dapet koin ya guys ya Oke terus ini juga selesai Oke dapet koin jadi koinnya itu buat apa ya Pak yeh nanti dulu kita lihat-lihat dulu guys Oh disini semacam indeks atau achievement mungkin ya Oke kita lihat dulu untuk belanja-belanja ini kayaknya Pak di mana Pak Oke ini ada main quest ini side quest Oke Hmm lumayan 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 asik ini guys Oke kita bakalan ngomong dulu Oh kita akan disuruh membersihkan perpohonan ya guys ya Hmm jadi begitu Oke unlock building Wah jadi untuk tanahnya harus belikah Oke bentar ya guys ya kita coba bersihkan yang disini aja Nah ini dia Oke Oh jadi pohonnya bisa kita bersihkan ya Bagaimana dengan batunya pakai batunya bisa juga Wow Wow batunya juga bisa ya Oke Oke Hmm kita harus bersihkan ini guys kita bersihkan juga ya biar bersih rumah kita ya Tunggu kita harus semuanya ini nggak bisa Pak Oke jadi harus satu-satu ya Oke ini lompat collect wood dan juga stone ya kita disini misinya disuruh mencari batu dan kayu guys Oke kayunya ini bukan kayu Oke sepertinya Pak terus mencari kayu ya harus mencari pohon Wow ini ada apel bisa kita ambil Oke seperti di harvest money kita goyang-goyangin pohon gitu terus nanti buahnya jatuh Oke dimana pohonnya dimana ke pohonnya ini bukan pohon loh apakah pohon ini kita coba kita bersihkan Oh pohon juga ya ternyata Oke kita akan lapor lapor kesini Pak sudah selesai Pak sudah bersih ya kita harus menerima hadiah ini Oke kita naik level lagi dapat energi lagi ya energinya bukannya berkurang malah nambah terus ya Pak Oke Refire your delivery station oke kita disuruh membetulkan ini ya dan ini material yang dibutuhkan Oke kita repair Apakah fungsinya ini Apakah fungsinya ini ya Oh jadi ini membutuhkan waktu sekitar satu menit lebih oke nah ini dia selesai langsung abrakadabra bim salabim langsung jadi oke nah ini fungsinya untuk untuk apa Oke kita akan berbicara dengan burung ini ya depender delivery Oke prepare your crop and seluruh Oke jadi untuk mengirim hasil perkebunan kita juga dari sini ya Oh jadi sepertinya ini untuk tutorial memancing ya Pak jadi kita akan memancing menggunakan ulat tadi tuh oke Wow kita naik ke level 6 ya di sini Verify Oh harus invite kode kode ya oke di sini kita dapat pancing juga Oke ini dia memancingnya ya kok kok benangnya kendor seperti itu hai 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 Bang roh nggak ngerti ya semacam seperti apa itu tau-tau langsung dapet ya bintang satu Oh jadi ikannya ada bintangnya ini apa ini apa saya tidak tahu kita punya umpan ada yang ini dan ada yang ini ya kita coba pakai yang ini hap oke kenapa senarnya itu kendor begitu ya Pak ya kalau mancing oke oke kita dapat hap Oh jadi harus seperti apa ini oke Oh jadi harus pas di bar hijaunya hap hop oke kita dapat nah ini dia guys ikan apaan ini ikannya bentuknya aneh Ribbon fish Oke dapat ikannya bintang tiga nah ini dia oke sudah selesai terima kasih kita akan mencoba yang lain lagi ya kita akan mencoba menyelesaikan misi-misinya lagi yang lain guys oke 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 second upgrade boys second upgrade Oh jadi kita harus membeli ini juga ya 2000 oke kita beli aja ya karena kita punya koinnya dan koinnya langsung tinggal 48 weh oke sudah selesai pak kita sudah membeli sambil lompat-lompat ya guys oke oke oh ini udah selesai misinya pokoknya kita selesaikan misi-misinya aja dulu ya karena disini mereka sambil mempelajari cara bermain game ini juga nah jadi misinya itu disini kita harus menanam gandum ya guys ya gandum itu yang ini ya jadi kita harus menanam gandum terus-menerus ya ternyata oke kita akan coba tanam lagi disini uang kita sudah 830 kita bisa menanam sepertinya yang banyak ya kita akan tanam saja yang banyak guys gandum ya kita tanam gandum nih kita bisa bikin roti sebenarnya dengan ini oke oke gandum lagi kita tanam gandum lagi guys nah ini ini terong ya pak ya terongnya dikit lagi guys dikit lagi terongnya oke disini 30 detik yang ini bentar lagi nih guys bentar lagi wow terongnya besar-besar ya terong besar banget pak kita langsung hmm dapet terong ya berapakah harga terong apakah terong mahal aku mau jual terong wow terongnya itu sekitar 20 ya oke kita jual semua aja ya delivernya ada lumayan banyak kita akan coba jual ini apa ini tidak mahal ya kita coba ini gandum yang besar-besar oke kita coba jual nah ini dia oke kita coba bersihkan yang ini ya apakah bisa wow oke kita bersihkan terus kita build oke hmm sepertinya belum bisa ya guys ya kita belum bisa ngebuild lagi disitu oke kita wow ini ada yang besar ya kita panen lagi guys jadi misinya itu disuruh menanam gandum berulang-ulang nah ini dia oh belum selesai juga misinya oke kita panen lagi belum juga oh kita naik level ya naik level 7 wow disini ada baju bajak laut oke oh disini ada daily ya kita disuruh menyelesaikan send some corpse to the fresh market oke disini ada lagi dibawah daily mission oh kita berhasil menyelesaikan dan dapat ini ya marble marble atau apaan sih ini namanya guys ya oh pearl ya oke oke kita akan panen lagi ini gandumnya ya jadi kita harus menanam ini sebanyak-banyak ya untuk meningkatkan ekspertisenya nah ini dia selesai ekspertisenya oke nah jadi naik gitu ya oke kita akan lapor misinya disini kita selesai nah ini dia ya oke jadi kita akan pindah lagi misinya ke si otis guys tuh oh oh kita harus beli lagi oke perkebunan yang ada di belakang berapakah harganya 5000 gold oke kita tidak bisa membelinya jadi kita harus eee bercocok tanam dulu disini guys nah guys mungkin sekian dulu aja ya video bang buluk ya eee kali ini nanti kita sambung lagi ke part selanjutnya bang buluk akan mencoba memenuhi ladang ini dengan tanaman besok ditunggu aja ya video kelanjutannya oke eee kalau bang buluk ada salah kata bang buluk mohon maaf terima kasih buat kalian yang udah komen yang udah like yang udah subscribe yang udah nge-share ya terima kasih sebanyak-banyak kabang buluk undur diri dulu guys bye bye